Intro Guys, tau ini kan? Yap, korek api. Nah, kalau fungsi utama korek api buat menyalakan api, lalu lenyap tak berbekas, tapi kini udah gak lagi guys. Hahaha. Korek api ternyata bisa dijual sampai harganya nyampe juta-jutaan. Iyap, di tangan kreatif Hilmi Adriansa, keluarga Kabupaten Malang, Jawa Timur, batang korek api menjadi begitu berharga. Soalnya, korek api yang bias-bias kasih alias biasanya biasa aja, ternyata bisa disulap jadi miniatur bangunan dunia, toko superhero, tank pesawat, sampai bangunan bersejarah kayak gini. Keren gak tuh? Guys, gak semua miniatur menggunakan betul korek yang murahnya kecoklatan ini ya. Terkadang mas Hilmi cuma memakai bagian batangnya aja, soalnya semakin lama miniatur disimpan, bagian pendol koreknya ini yang paling pertama hancur dan bikin gak awet. So, kalau gak diperlukan dan malah merusak lampu-lampu miniatur, bagian coklatnya ini dibuang. Guys, semua kerajinan yang dibuat mas Hilmi gak pakai skala atau ukuran khusus lho. Beliau cuma menggunakan insting dan cuma ngandalin foto dari media sosial aja. Ini nih, salah satu kesulitan saat membuat miniatur, yaitu saat membuat bagian yang membutuhkan detail gitu, butuh ketekunan tingkat tewa ini mah. Hahaha. Untuk bikin miniatur robot kayak gini, hanya membutuhkan sekitar 1000 batang korek api guys. Tapi, kalau miniatur bangunan yang seperti kalian lihat tadi, bisa-bisa habis sekitar 800 pak, atau sekitar 30.000 batang korek api. Korek api dalam jumlah besar ini, biasanya dipesan langsung dari pemasok guys. Karena saat ini udah gak banyak yang produksi pintol korek api. Oh iya, untuk membuat sebuah model robot kayak gini, kalau lagi imut dan niat sih, bisa tiga harian aja guys. Kebayang ya, untuk miniatur bangunan berukuran jumbo, coba tebak, kira-kira berapa lama bikinnya? Seminggu? Dua minggu? Tiga minggu? Salah guys. Sssst, kata si masnya ini sih, bisa sampai dua bulan guys. Hahaha. Yang bikin lama, adalah bagian yang membutuhkan detail, biar mirip semua bangunan aslinya. Luar biasa telat kan ya? Apalagi ngerjain miniatur ini, dilakukan kalau lagi luang aja guys. Karena bukan jadi kerjain utamanya masih ilmi. Oh iya guys, gak cuma hadir dengan warna asli batang korek api, ada juga beberapa miniatur monumen, yang diberi tambahan warna hijau, untuk bagian rumputannya. Nah, kalau untuk robot kayak gini, cuma ada satu warna aja dong. Jangan sedih guys, kalau robotnya udah berjadi, beberapa bagian robot, bisa dibakar tipis-tipis, untuk sekedar kasih bayangan, atau tambahan warna. Eh, tapi hati-hati ya, batang korek api dibuat dari kayu pinus, yang cenderung mudah terbakar. Jangan sampe dah, capek-capek buat, melangus terbakar. Hahaha. Keren ya hasilnya. Gak kebayang dong, dari sebatang korek api, bisa jadi kerajinan yang kece banget. Padahal dulunya, Mas Hilmi bikin miniatur cuma iseng-iseng doang. Ia pilih korek api, karena gak punya ilmu tentang karakter kayu-kayuan. So, yang paling gampang sih, pakai kayu dari batang korek api ini. Guys, tau gak, ia jadi gak mematuk harga guys. Namanya juga benda seni, suka-suka yang beli, dan yang nawar aja itu sih. Hahaha. Tapi, memang sih, ada beberapa miniatur, yang ditawar hingga jutaan rupiah. Selain miniatur dan robot, ada juga nih, miniatur pesawat terbang, dinosaurus, dan beberapa satu lainnya. Oh iya guys, gak cuma bangunan lokal aja bisa dibuati. Mas Hilmi pernah bikin landmark dunia juga loh. Lumayan ya, yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi duit, dari benda yang gak disangka-sangka. Berani mencoba. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax